Dan pemberasah mengapa tanaman vanili yang dipilih untuk dikembangkan dan apa saja yang harus dilakukan untuk membangkan tanaman vanili ini, selengkapnya kami hadirkan dalam dialog Nusantara Siang berikut ini. Sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom, Pastor Paroki Santo Joana Baptista Wlosambi, Rudolf Alfonso Suseka. Selamat siang Pak Rudolf. Selamat siang Pak Isad. Ya terima kasih telah bergabung bersama kami di Nusantara TV. Pak Rudolf langsung saja semangat utama dari Pak Rudolf ini dalam membentuk kelompok tani yang mengembangkan tanaman vanili ini seperti apa? Boleh dijelaskan. Baik terima kasih. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Nusantara TV yang telah memfasilitasi penyiaran ini untuk gereja, untuk masyarakat, untuk dunia. Yang kedua, saya terinspirasi dengan ajakan Bapak Presiden Pak Jokowi Dodo supaya semangat kerja itu mesti menjadi budaya di tengah masyarakat. Kerja, kerja, dan kerja. Baik. Ya, bagaimana potensi kelompok tani di wilayah sana, Pak Rudolf? Boleh dijelaskan. Baik. Masyarakat sini 90% itu petani. Semangat bertanam itu sejak dari nenek moyang dari dulu kala. Namun, di zaman milenial ini, butuh santuan teknologi untuk membantu masyarakat meningkatkan hasil-hasil produksinya. Semangat bertanam tidak perlu diragukan lagi, namun pengetahuan cukup untuk produksi tanaman itu mesti ditingkatkan melalui teknologi-teknologi. Baik. Kalau dilihat dari potensi alam wilayah NTT secara luas seperti apa, Pak Rudolf? Curah hujannya bagus dan memang di NTT cocok untuk bertanam dan juga berternak. Oke. Baik. Banyak mungkin jenis tanaman yang dapat tumbuh di wilayah yang tadi Anda sebutkan memang curah hujan yang cukup baik. Juga membuat tanaman ini tak perlu proses pemumukan yang terlalu fokus begitu ya. Kenapa memilih vanili untuk difokuskan, dikembangkan, Pak Rudolf? Baik, terima kasih. Kemarin kita menerima tamu dari Jakarta, Dirjen Perkebunan Pertanian, dan menyampaikan bahwa secara nasional dan juga global malah budidaya vanili itu sudah menjadi program unggulan di Kementerian Pertanian. Kami masyarakat menyambut itu dan coba berkolaborasi kekuatan yang kami miliki, kerjasama, supaya itu disikapi dan kami mulai bergerak membudidaya tanaman vanili ini. Kan di areal, wilayah Maupongo, Wolosambi, Nagikeo ini, itu sangat cocok untuk pertanian vanili. Baik. Kenapa dibilang sangat cocok untuk tanaman vanili? Bagaimana vanili bisa tumbuh di persyaratan tanah yang seperti apa, boleh diinformasikan, Pak Rudolf? Baik, dari iklimnya bagus, dia cocok di daerah yang tidak dingin sekali dan juga tidak panas sekali. punya pengalaman masa lalu, masyarakat pernah menunai hasil yang baik untuk kehidupan ekonomi mereka, namun itu secara alamiah, tidak disatu dengan pengetahuan cukup dan teknologi yang memadai untuk mendongkrak produksi yang baik. Baik. Seberapa besar potensi hasil tani vanili ini untuk paling tidak menyejahterakan petani itu sendiri, Pak Rudolf? Baik. Kalau upaya ini berjalan dan hasil produksi meningkat, kesejahteraan ekonomi masyarakat bisa terbantu, bisa 75-80 persen peningkatan ekonomi. Baik. Bagaimana prosedurnya, prosesnya dari mulai tanam hingga panen, terus kemudian hingga mendistribusikan ke beberapa pasar mungkin untuk dijual dan lain sebagainya. Proses itu sudah dibicarakan sebelumnya belum dengan para tani yang mengembangkan tanaman vanili ini? Baik. Dalam perjumpaan dengan Dirjen Kementerian Pertanian dan Perkebunan, kami diarahkan untuk berani mengambil langkah untuk budidaya vanili ini. Langkah pertama adalah persiapan lahan. Satu tahun. Setelah itu persiapan pupuk bukasi yang dikelola sendiri. Setelah itu tonggaknya. Pohon yang siap ditanam itu. Setelah itu mulai dengan pemupukan. Kita kolaborasi pupuk kimia sedikit yang tentu yang sah ya. Yang ada peligit masing dari pemerintahan. Baik. Bagaimana bentuk dukungan pemerintah terhadap pengembangan vanili ini? Baik dengan bibitnya, terus kemudian dengan pupuknya. Tentu harus dengan modal yang cukup untuk membeli bibit serta pupuk yang dibutuhkan dalam pengembangan tanaman vanili ini, Pak Rudolfia. Bagaimana bentuk dukungannya? Pemerintah sejauh ini belum maksimal. Memang kami pernah minta Bupati Nagikew untuk melakukan penanaman perdana. Dan baru sebatas itu dukungan hadir dan melihat menanam itu. Tapi upaya selanjutnya kami belum melihat hasilnya. Apa dukungan riil dari pemerintah kabupaten. Baik. Kalau memang belum ada dukungan dari pemerintah setempat, bagaimana para petani ini untuk memenuhi kebutuhan bibitnya, terus kemudian perawatannya, pupuknya, dan lain sebagainya. Pendanaannya seperti apa, Pak Rudolf? Pemerintah tidak 100% tidak dukung, tidak. Mereka sudah berupaya, tapi belum menyentuh semuanya. Dan sebagian besar itu semadaya masyarakat, murni. Baik. Bagaimana dengan kecakapan para petani, kalau tadi Anda sebutkan butuh satu tahun untuk menyiapkan lahan, dan lain sebagainya. Bagaimana dengan kemampuan para tani ini untuk merawat hingga memanen vanili yang dikembangkan di wilayah sana, Pak Rudolf? Baik. Selama ini kami bekerjasama, minta bantuan dari PPL Desa, untuk mendampingi kami dalam persiapan lahan dan juga penanaman itu. Baik. Memang butuh waktu satu tahun untuk persiapan lahan, atau tidak bisa dipersingkat? Kita tahu bahwa satu tahun sebenarnya waktu yang cukup lama, bisa digunakan untuk menanam komoditi lain yang memang waktu panennya lebih cepat daripada satu tahun, Pak Rudolf. Tapi jangan dijawab dulu, Pak Rudolf, karena kita harus berik sejenak, Nusantara Siang masih akan kembali, Pembersa Usaha Jada Pariwara berikut tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Nusantara Siang Pembersa, masih bersama Pak Rudolf. Kita akan masih berbincang soal pengembangan vanili di wilayah Nagekeo. Pak Rudolf, tadi saya menanyakan bahwa apa memang perlu waktu satu tahun untuk menyiapkan media tanam untuk pengembangan vanili ini, apakah ada syarat tertentu bagi media tanam untuk bisa dapat pengembangan vanili hingga pada proses panennya, Pak Rudolf? Baik, terima kasih. Durasi waktu satu tahun itu, itu dari pengalaman yang telah kami alami. dengan lahan seluas setengah hektare, butuh waktu demikian. Dan mengapa membutuhkan waktu satu tahun? Karena semuanya manual, tidak punya teknologi yang canggih untuk membantu seluruh proses penyiapan lahan itu. seputar pacu, kop, ya, hanya itu. Belum ada upaya untuk meminta bantuan, alat untuk mempercepat proses penyiapan media tanam di sana, Pak Rudolf? Kalau tadi Anda sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat, maupun kementerian pertanian yang datang untuk meninjau lokasi seperti itu? Permintaan sudah terjadi saat penanaman perdana. sempat diskusi dengan Kepala Daerah Bupati Nagekeo. Beliau sendiri juga menyaksikan kondisi real di lapangan tentang kebutuhan-kebutuhan lahan itu dan juga pertumbuhan dari vanili itu. Baik. Ini berarti tahun keberapa proses pengembangan vanili dilakukan, Pak Rudolf? Kalau tadi Anda nyebutkan dari pengalaman penanaman sebelumnya begitu, sudah berapa kali? Maksud saya pengalaman real proses persiapan lahan. Itu memang satu tahun waktu yang dibutuhkan. Kami lakukan untuk lahan seluas setengah hektare itu. Tapi sudah berhasil dipanen kah sebelumnya atau belum? Kami baru mulai, gerakan ini memulai kembali setelah belasan tahun lalu sempat menjadi kekuatan ekonomi di lembah ini melalui vanili ini. Setelah itu kemudian mati dan saat ini kami mulai kembali. Baik. Butuh berapa lama untuk tanaman vanili ini hingga masa panen, Pak Rudolf? Menurut keterangan pengalaman mereka yang pernah uji coba, pernah memelihara vanili ini, ya dua setengah tahun sampai tiga tahun sudah bisa memetik hasilnya. Baik. Cukup lama untuk membutuhkan suatu tanaman vanili bisa dipanen begitu ya. Nah, apa kendala yang ditemukan berdasarkan hasil diskusi dengan para kelompok tani ini sebagai acuan ke depannya agar hal-hal yang menyebabkan gagal panen ini bisa diantisipasi, Pak Rudolf? Baik. Yang pertama itu tentu tanaman butuh support pupuk yang baik, yang bagus. Lalu obat-obatan untuk mengatasi hama bila menyerang tanaman ini. Dan juga teknologi lain seperti dukungan mesin, pipa air, penyalur supaya penyiramannya lebih bagus. Baik. Kebutuhan air tanaman ini. Baik. Kalau tadi Anda bilang wilayah NTT secara luas ini adalah curah hujan yang baik, sehingga tanaman atau media tanam ini bisa menjadi subur jika ditanam komoditi apapun. Kalau selain vanili bisa diinformasikan komoditi apalagi yang bisa tumbuh di wilayah Nagekeo khususnya dan NTT secara umum begitu. Baik. Terima kasih. Di selain vanili ada kakao, ada cengke, ada tanam pala, buah-buahan itu ada durian, ada rambutan, manggis, bisa hidup semua di sini. Nenas juga bagus. Nah, baik. Ternyata banyak komoditi yang bisa dimanfaatkan di wilayah NTT begitu ya. Lalu bagaimana antusias para tani ini dalam mengembangkan semua komoditas yang bisa tumbuh di NTT ini? Pada petani, pada dasarnya mereka semangat bertanam, namun selama ini kami menghadapi masalah pasar. Harga-harga komoditi kami, hasil produksi kami tidak diatur baik oleh pemerintah tentang harganya. Ada pihak ketiga yang mulai bermain, masyarakat sendiri, pemilik barang, akhirnya tetap menderita, tetap mengalami kekurangan. Ada pihak yang mengambil keuntungan di situ. Baik, banyak tengkulak-tengkulak yang bermain harga ternyata begitu di sana ya Pak Rudolf ya? Persis, demikian. Baik, apakah sudah ada penanganan khusus? Baik itu misalkan para kelompok tani ini melaporkan kepada pihak yang berwajib begitu atas dugaan permainan harga di tingkat tengkulak ini. Apakah sudah diproses? Sejauh ini belum kami menerima kondisi ini apa adanya, karena bagaimanapun kami berhadapan dengan tuntutan hidup kami, akhirnya masyarakat berpikir bahwa yang penting dapat uang untuk bisa membantu ekonomi. Urusan itu menjadi perkara besar, jadi merepotkan. Sebenarnya itu tugas dari pemerintah sendiri yang harus ke lapangan, survei melihat kondisi real, jadi bukan hasil laporan masyarakat. Baik, harapan Pak Rudolf terhadap kondisi ini seperti apa sekaligus closing statement dari Anda, harapan dari pengembangan tanaman vanil ini bagi warga sekitar apa, biar bisa didengar oleh pemerintah setempat yang mungkin menyaksikan tayangan Nusantara TV siang hari ini maupun pemerintah daerah juga yang mungkin akan tergugah hatinya untuk memberikan solusi-solusi untuk para tani di wilayah sana. Silahkan Pak Rudolf. Baik, terima kasih. Harapan saya dari pihak gereja saya, Romo Rudolf, gereja harus mulai membumi. Pemerintah juga mesti membumi, memang akar, artinya bersentuhan langsung masyarakat, mengalami kondisi real mereka, dialog langsung, melihat langsung, apa saja yang menjadi keprihatinan yang adalah kebutuhan masyarakat sendiri supaya bisa dipenuhi, sehingga tergapai kesejahteraan hidup mereka. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Rudolf. Semangat terus untuk mengembangkan tanaman vanil bersama kelompok tani di wilayah sana. Semoga ada solusi terbaik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat terhadap kesejahteraan para tani di wilayah Nagekeo secara khusus dan secara umum di wilayah NTT. Terima kasih Pak Rudolf telah bergabung bersama kami di Nusantara TV. Salam sehat, sampai jumpa. Terima kasih Pak Umat Isar. Selamat siang. Terima kasih Pak Umat Isar.